Halo sahabat konservasi, follow dan subscribe video sosial kita ya. Kali ini kita kenalan dulu yuk dengan hewan reptil unik yang satu ini yaitu kuras semangka atau tuntung laut atau pintit rapin. Dan nama ilmiahnya Batagur Bornensis. Infos lengkapnya ikuti terus kegiatan kita. Halo sahabat konservasi, bersama lagi dengan sahabat pengantan Indonesia. Pada hari ini kami akan melakukan pengukuran mofometrik dari kura-kura air tower yang ada di depan kita ini loh. Sekarang saya juga bersama Pajar dari Koron Sainis Modal Biologi ULM dan Tony dari Lawan Bekantan Indonesia. Nah sebelum kita memulai pengukuran mofometrik ini, sebelumnya kita sebutin dulu nih ciri-ciri apa aja. Ayo Pajar, apa aja sih ciri-ciri dari kura-kura air tower ini. Halo guys, disini akan saya mengeraskan ciri-ciri umumnya untuk kura-kura BOTAGUR GINENSIS. Untuk ciri-ciri umumnya ini biasanya buat kura-kura semangka ini atau BOTAGUR GINENSIS sampai besar. Kalau untuk ukuran sedangnya itu biasanya sampai 400-500 mm dan yang panjangnya itu sampai 1000 mm. Untuk kura-kura pasnya itu biasanya lebih panjangnya atau lebar itu 500-1000 mm. Tapi selagi yang besar juga ada ditemukan 500 mm itu. Nah untuk perbedaan jantan dan betina, sedangkan kita disini pakai yang betina. Untuk yang betina warnanya itu lebih kecoklatan, yaitu lebih coklat-coklat gini. Dan mempunyai belang atau warna tidak corak seperti semangka yaitu sendiri warna hitam. Jadi kura-kura air tawar ini atau BOTAGUR GINENSIS ini merupakan salah satu dari 25 kura-kura paling langka di dunia. Karena itu, IUCN menetapkan BOTAGUR GINENSIS ini sebagai critical endanger atau terancam punah. Nah jadi mari kita melakukan pengukuran morfometrik dari BOTAGUR GINENSIS. BOTAGUR GINENSIS untuk beratnya yaitu sekitar, berapa nih? 13,5 kg ya? 13,1 kg. Keraplasnya ini memang mengukur materan. Nah kita ukur dari 0 dulu, dari atas sampai belakang ini keraplasnya. Kita ukur ada berapa dari 0. Nah hasilnya 44 cm. Nah untuk panjang lebarnya yaitu 41,5 cm. Kita lihat. Panjangnya berapa ini? 19 cm. Oke sekarang setelah selesai kita melakukan pengukuran kura-kura air tawar atau protokur GINENSIS ini. Semoga informasi yang paham-pahamnya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus lindungi satu aliar kita. Salam konservasi! Selamat menikmati! Terima kasih.